Hai guys ketemu lagi di serial Turki Gisli Sakli 6 Jangan lupa subscribe channel ini ya Supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya Tarik berkata kepada Leven Kalau ia tidak menyukai orang lain Tapi Tarik menyukai Leven Tarik minta agar barang-barangnya bisa dikirim lewat truk milik Leven Leven akan menerima uang Demikian juga Tarik Tiba-tiba Leven melihat alat penyadap ada di bawah meja Dan pura-pura bertanya benda apa itu? Apa yang terjadi? Tarik mengajak Leven ke kebun Dan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Leven Tarik bilang Leven hanya mengirim ikan Kepala divisi Sadullah Kaget melihat ada keramaian di rumah Nas Nas, Talat dan Cicek Kaget melihat kepala divisi datang Ibu Nas berkata kalau hari ini adalah malam hena buat Nas Kepala divisi Sadullah minta penjelasan Apa yang sedang terjadi di sini? Pamir menjelaskan bahwa dia dan Nas harus merayakan malam hena Sayenep putri Tarik tiba-tiba membuka HP Nas Dan memberikan HP Nas kepada Pamir Nas sebenarnya ingin memberitahu ibunya Kalau ia dan Pamir sedang ada dalam misi rahasia Kepala divisi Sadullah Ngomel Pahman Nas, Ibu Nas ikut serta Apakah ini masih disebut misi rahasia? Pamir bilang ini bukan salah Nas Oleh karena itu Pamir dan Nas menikah dalam misi ini Nas berkata mengapa Pamir melindungi Nas? Nas juga bilang ibunya sangat mencintai Pamir Ibu Nas sekarang menjadi ibu Pamir Tengah malam Nas menelpon Talat Nas bilang kalau Pamir sudah dua hari ini pergi ke suatu tempat Talat bilang mungkin Pamir ingin sendirian Nas Ngomel apakah ini normal Bila Pamir pergi tanpa memberitahu Nas? Pagi harinya ibu Nas menelpon menanyakan Apa yang sedang dilakukan Nas? Nas pura-pura berkata kalau ia sedang makan pagi dengan Leven Ibu Nas mengundang Leven dan keluarganya Untuk makan malam Pamir berkata bahwa Tarik akan datang hari ini Untuk membicarakan rincian pengiriman Talat akan mengecek truk untuk melihat Apa yang akan dikirim oleh Tarik Kepala Divisi Sadullah menyuruh Untuk meneruskan kebohongan Yang diberitahukan kepada ibu Nas Nas memberitahu Talat dan Cicek Kalau ibu Nas mengundang mereka makan malam Dan membicarakan persiapan pernikahan Nas dan Pamir Nehir menelpon Nas mengatakan Kalau Tarik mempunyai seseorang Nas berkata keluarga Tarik saling curiga satu sama lain Nehir bilang Tarik pergi tanpa membawa Adam Atau bodyguard dan tidak mengatakan apa-apa Nehir menuduh Tarik berselingkuh Nas berkata Tarik tidak akan melakukan itu Tarik telah mengalami waktu sulit Di satu pihak sakit Di lain pihak senep Nas menyuruh Tarik untuk mulai konsultasi Tarik bertanya apakah dia terlalu kuno Orang-orang berkata di belakang Tarik Tarik tidak bekerja dengan orang lain Hanya dengan keluarga Karena Tarik hanya percaya kepada keluarganya saja Jika ada orang lain yang Tarik percaya Dia akan menjadi keluarganya Tarik berkata bahwa ia sekarang bekerja dengan Leven Leven sudah menjadi keluarganya Boleh datang ke rumah duduk semeja Karena Tarik tidak pernah menerima orang asing di mejanya Nas memberitahu Pamir kalau Tarik akan datang ke tempat Pamir Nas memandang foto Nas dan Pamir sedang berpelukan Pamir memberitahu Nas kalau Adam menangkap Talat Jadi Pamir terpaksa mengatakan kalau Talat adalah saudaranya Pamir dan Talat diajak makan malam oleh Tarik Pamir minta Nas pergi untuk melihat barang apa yang dimuat di truk oleh Tarik Nas memberitahu barang yang dimuat di truk semuanya hanya ikan Nas terjebak di dalam trailer yang ada pendinginnya Nas kedinginan Akhirnya Nas berhasil diselamatkan oleh Pamir Pamir berpesan jangan mengambil resiko seperti itu lagi Pamir akan membuat sop panas buat Nas Tapi sayang Nas tertidur karena kedinginan dan capek Malam harinya Pamir membangunkan Nas Karena mereka harus pergi ke rumah ibu Nas Nas merasa badannya kedinginan, demam Pamir menggendong Nas dan menyiram Nas dengan syawel Akhirnya Pamir dan Nas mandi bersama Pamir dan Nas saling menatap satu sama lain di bawah kucuran air syawel Ada rasa sayang terlihat di mata Pamir Demikian juga Nas jatuh cinta kepada Pamir Mereka saling berpelukan, saling sayang Pamir menjaga Nas tanpa terasa tertidur di ranjang Nas sambil berpegangan tangan Paman Nas namik memberitahu ketika Nas tidak datang kemarin Ibu Nas khawatir lalu pergi ke kantor polisi untuk mengetahui siapa Leven dan keluarganya Seharusnya Nas datang dan membicarakan tentang persiapan pernikahan hari ini Pamir akan menelpon Talat untuk menjemput Cicek Ibu Nas berkata bahwa pesta pernikahan yang sederhana tidak cukup karena mereka mempunyai banyak saudara Pamir bilang ia dan Nas harus kembali ke London Nas harus kembali kuliah dan Pamir harus kembali bekerja Ibu Nas hanya mempunyai satu orang putri yang sangat penting dan layak menerima yang terbaik Cicek berkata bahwa mereka akan membuat pesta pernikahan yang terbaik Pamir mengeluh mengapa semuanya menjadi begitu sulit Pamir tidak ingin membicarakan ini lagi Diam-diam Nas mendengar percakapan Pamir di telepon Tapi sayang ketahuan Pamir Nas bertanya kemana Pamir akan pergi Kemanapun Pamir pergi apa peduli Nas Nas bilang dia adalah partner Pamir Pamir seperti dua orang yang berbeda Nas tidak akan membiarkan Pamir pergi Tapi Pamir ngotot tetap pergi Tiba-tiba Nas melihat Pamir berbicara dengan Sainab Sainab minta agar Leven dapat menolong Sainab Nas segera memanggil Leven karena Nas melihat Tarik sedang mengawasi Leven dan Sainab Nas segera mencium Leven Dan dihadapan Sainab dan Tarik Leven juga segera membalas ciuman Nas Nah guys lalu apa yang akan terjadi selanjutnya Saksikan terus ya serial ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!